Intro Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sedang mengincar Jai Tembur Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Menteri memperkuat alat utama sistem senjata Seperti Rafale dari Perancis dan F-15EX yang merupakan generasi 4.5 Namun beberapa bidikannya bukan beberapa generasi terbaru untuk Jai Tembur yaitu generasi 5 Apalagi generasi 6 Sementara negara tetangga lain yang sudah memesan Jai Tembur generasi ke-5 Seperti Singapura dan Australia Memesan F-35 yang merupakan generasi ke-5 Apakah pembelian Jai Tembur seperti Rafale atau F-15EX masih relevan? Jelas masih relevan dikaitkan dengan RENSTRA 25 tahun sejak 2010 Karena dari sisi kapabilitas dan spesifikasi teknis F-15EX dan Rafale adalah multi role combat fighter Artinya bukan saja digunakan untuk pertempuran jarak dekat tapi jarak jauh Selain beberapa fungsi tersebut Jai Tembur Bidikan Indonesia masih bisa menjadi pencegah jarak jauh Dan melakukan serangan udara ke daerah dengan rudal air to surface missile Selain menjadi penggentar bagi negara lain Kehidiran Jai Tembur memang diperlukan demi memperbarui alutsista yang ada Indonesia tercatat pernah memiliki beberapa unit pesawat lama Misalnya HOP yang sempat jatuh menimpa beberapa rumah warga di area pangkalan udara Rusminur Yadin Bekan baru pada Juni tahun lalu TNI memang menyatakan sedang mengincar Jai Tembur Anyar Untuk menggantikan peralatan tempur yang sudah mulai usang atau purna tugas Pengembangan Jai Tembur generasi ke-6 kebanyakan berasal dari negara dengan industri alat utama sistem senjata yang maju Misalnya FF dari Amerika Serikat, MIG-41 atau PAK-DP dari Rusia hingga Future Combat Air System yang merupakan gabungan Lalu apakah Indonesia bisa masuk ke dalam mega proyek ini? Memang butuh biaya yang tidak sedikit demi menggarap proyek besar tersebut Selain negara tersebut ada juga Inggris yang bekerja sama dengan Italia dan Sweden dalam menggarap proyek Jai Tembur Tempes Selain itu China juga mengambil langkah yang sama Agak sulit rasanya bagi Indonesia untuk bisa masuk ke dalam proyek tersebut Indonesia juga dikabarkan masih melakukan renegosiasi dengan Korea Selatan dalam pengembangan KFH-EFH Indonesia masih berminat dalam kelanjutan proyek yang sudah ada sejak pemerintahan Presiden SBY Terima kasih telah menonton!